Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir kembali melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka meresmikan kampus baru UNG yang berlokasi di Kabupaten Bonebolang. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir mengungkapkan, kehadiran fasilitas penunjang kegiatan akademik diharapkan akan memberikan dampak positif bagi UNG, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui dukungan sarana dan prasarana yang baik. Menurut Menteri Riset Teknologi, keunggulan sebuah perguruan tinggi tidak hanya dinilai dari jumlah gedung atau dosen dan mahasiswa yang dimiliki, namun yang terpenting adalah kontribusinya dalam menghasilkan SDM yang kompeten dan berdaya sayang tinggi, serta berkontribusi menghasilkan dan mengaplikasikan IPTEC bagi masyarakat. Selain melakukan peresmian kampus baru, Menteri Riset Teknologi menyempatkan diri untuk menyapat civitas akademika UNG melalui dialog umum bersama mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Di sela-sela momen dialog, Menteri Riset Teknologi memberikan kejutan kepada civitas akademika berupa surat keputusan izin ke Menteri Riset Teknologi untuk membuka program studi S1 Kedokteran dan prodi pendidikan profesi dokter yang diserahkan kepada rektor UNG. Umas UNG melaporkan. Terima kasih telah menonton!